Porto Reten siapa yang lebih berhak memenangkan Ballon d'Or 2023 Messi atau Haaland? Karena kedua pemain tersebut belakangan digadang-gadang sebagai pemain yang paling berhak untuk mendapatkan penghargaan Ballon d'Or 2023 dibanding 28 kandidat lainnya. Haaland dengan triple winnernya dan Messi dengan tropi juara piala dunianya. Ballon d'Or adalah penghargaan individu tertinggi yang terap dianggap sebagai tolak ukur bagi pesepak bola siapa yang paling terbaik di antara yang terbaik. Penguruman pemenang Ballon d'Or 2023 akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2023. Perhitungan pemenang Ballon d'Or 2023 sendiri dinilai berdasarkan performa sang pemain mulai bulan Agustus 2022 hingga Juni 2023. Ada pun kriteria penilaiannya di antaranya 1. Penampilan individu dan kolektif sepanjang tahun 2. Kelas pemain meliputi bakat dan fair play 3. Penilaian keseluruhan dari karir pemain Lalu, siapa yang menentukan kriteria tersebut? Dari 3 kriteria tersebut, yang akan menentukan siapa pemain terbaiknya yaitu para jurnalis dari negara-negara ranking 100 besar FIFA. Setiap jurnalis diminta memilih 5 besar pemain pilihan mereka. Yuk, kita mulai ke kriteria 1 Yaitu penampilan individu dan kolektif pemenang sepanjang tahun sebelumnya Yaitu bulan Agustus 2022 hingga Juni 2023 Untuk besaran angka nilainya adalah pemain yang berada di peringkat teratas dalam setiap pilihan jurnalis akan mendapatkan 6 poin Yang kedua mendapatkan 4 poin Lalu 3 poin untuk peringkat berikutnya dan berkurang 1 poin sampai posisi kelima Kita mulai dari Lionel Messi Messi selama bulan Agustus 2022 hingga Juni 2023 Untuk terhadap individunya diantaranya 1 Penampilan individu dan kolektif sepanjang tahun Untuk penampilan individu Lionel Messi di level klub berhasil menorehkan 21 gol dan 20 asis dalam 41 pertandingan bersama Paris Saint-Germain Di semua kompetisi selama musim 2022-2023 Baik itu di Liga Perancis atau Liga Champion Dan kompetisi lainnya selama Messi di Paris Saint-Germain Sedangkan Erling Haaland Erling Haaland menjadi top scorer di Liga Inggris dengan torehan 36 gol dan di Liga Champion 12 gol dan 4 gol di kompetisi lainnya Jadi jumlahnya adalah 52 gol Untuk torehan asis Haaland adalah 9 asis di semua kompetisi bersama Manchester City Berarti dalam torehan jumlah Haaland lebih unggul dibanding Messi Meski jumlah asis Messi mengungguli Haaland Jadi dalam kriteria ini Messi menempat 4 poin dan Haaland menempat 6 poin Kemudian mengenai capian klub Messi bersama PSG dan Haaland bersama Manchester City Di periode 2022-2023 Messi sukses mengantarkan PSG meraih titel juara Liga Perancis Sedangkan Erling Haaland sukses mengantarkan Manchester City meraih triple winner pada musim 2022-2023 ini untuk pertama kalinya Yaitu Premier League, Piala FA, dan Liga Champion Untuk perolehan poin capian klub Messi mendapat 4 poin dan Haaland mendapat 6 poin Dalam kriteria ini Haaland mengungguli Messi Karena Haaland mampu membawa klubnya ke kasta lebih tinggi yaitu Liga Champion Sekarang di level negara Di level negara, Lionel Messi jadi aktor utama keberhasilan tim NOS Argentina menjuara Piala Dunia 2022 Messi juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2022 Sedangkan Erling Haaland belum pernah membawa Norwegia ke level Piala Dunia Sekedar informasi tambahan, Norwegia saat ini berada di peringkat ke-43 ranking FIFA Di ajang kualifikasi Euro 2024, Norwegia menempati posisi 3 sementara di grup A dengan 10 poin dari 7 laganya Untuk capian bersama negara, Messi lebih unggul dibanding Haaland Jadi Messi mendapat 6 poin dan Haaland mendapat 4 poin Jika ditotal dari jumlah perulian poin kriteria penampilan individu dan kolektif sebanyak tahun Messi mendapat 14 poin dan Haaland mendapatkan 16 poin Kemudian pada penilaian kriteria kedua Yaitu kelas pemain meliputi bakat dan fair play Berdasarkan rating pemain yang dirilis oleh media Inggris The Guardian Dalam daftar tahunan 100 pose pak bola pria terbaik 2022 Messi diurutan pertama, disusul Kylian Mbappé diurutan kedua Lalu ketiga Karim Benzema, empat Erling Haaland, dan lima Luka Modric Jadi untuk poin kriteria kedua, Messi mendapat 6 poin dan Haaland mendapatkan 4 poin Untuk perulian poin fair play-nya Kita beri poin sama saja Messi mendapatkan 6 poin dan Haaland mendapatkan 6 poin Jadi untuk jumlah perulian poin di penilaian kriteria dua Messi mendapatkan poin 12 dan Haaland mendapatkan 10 poin Selanjutnya untuk yang ketiga Kriteria dalam pemilihan pemain peraih penghargaan Ballon d'Or 2023 Yaitu penilaian keseluruhan dari karir pemain Dalam kriteria ini, saya tentukan melalui penampilan Prestasi, rekor dan konsistensi selama karir pemain sampai Juni 2023 Lionel Messi yang bermain untuk klub Perancis Paris Saint-Germain dan kapten tim nasional Argentina Pada 5 Desember 2022 lalu dalam penampilannya yang ke-1000 Ia berhasil menjadi pencetak gol terbanyak Argentina Yakni 94 gol Torehan gol dari Lionel Messi Jauh melampaui Gabriel Batistuta Yang mencetak 56 gol selama 10 tahun bersama Argentina Kemudian Erling Haaland Selama berseragam Dortmund, Haaland tercatat mampu mencetak 90 gol dari 86 penampilannya di semua kompetisi Haaland juga mengantarkan Borussia Dortmund meraih gelar juara di musim 2020-2021 Tentunya Torehan tersebut adalah Torehan Apik di usianya yang baru 21 tahun saat itu Sampai-sampai Erling Haaland menjadi pemain incaran klub-klub Eropa Agak repot kalau menentukan poin berdasarkan karir masing-masing pemain Karena keduanya mempunyai karir yang cemerlang Saya pribadi tidak mau mengambil kriteria karir berdasarkan level kasta Atau seberapa lama pemain itu berkarir seperti halnya Messi sudah membawa negaranya meraih juara Piala Dunia 2022 Dan jika dibandingkan dengan Haaland Tentunya Messi jauh lebih unggul daripada Haaland Dan pasti Haaland akan kalah dalam perolehan poin Jadi kesimpulannya Mereka berdua imbang dalam berusaha Dan seberapa konsistennya mereka dalam meraih prestasi selama karirnya Keduanya saya beri poin sama Messi 6 dan Haaland 6 Berikutnya yang terakhir mari kita hitung jumlah keseluruhan poin yang mereka dapat Di kriteria 1 Messi mendapat 14 poin dan Haaland mendapat 16 poin Kriteria 2 Messi mendapat 12 poin dan Haaland mendapat 10 poin Kemudian kriteria 3 Messi mendapat 6 poin dan Haaland 6 poin Total keseluruhannya Lionel Messi mendapat 32 poin dan Haaland mendapat 32 poin Jadi total poin yang mereka dapat dari keseluruhan 3 kriteria tersebut Jumlahnya sama dan imbang Maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan seberapa banyak pemain itu meraih Ballon d'Or Kita tahu Haaland belum pernah meraih Ballon d'Or Sedangkan Messi sudah meraih Ballon d'Or sebanyak 7 kali Jadi kemungkinan siapa yang memenangkan penghargaan Ballon d'Or di tahun 2003 Jawabannya adalah Lionel Messi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton!